Buya Yahya menjawab Mau minta maaf secara terus terang takut hanya minta maaf secara garis besar saja misalnya maafin dosa-dosa saya ya Pak tapi tidak dijelaskan kita sudah berbuat dosa besar Kalau mau berkata jujur takut suami marah jadi rahasia itu disimpan sampai suami meninggal Pertanyaan saya apakah suami ikut menanggung dosanya dan menurut Buya bagaimana caranya saya minta ampun kepada suami saya Apakah bisa dengan cara bersedekah pahalanya diniatkan untuk suami atas petunjuk Buya saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah wanita Mungkin isyarat dosa besar adalah mungkin berzinaan Zina itu susah bagi orang mulia Tidak akan terjadi kecuali karena memang dalam orang itu dalam kehinaan yang sesungguhnya Apalagi sudah punya pasangan Dalam islam itu disebut sebagai zina muhsam Hukumannya dirajam sampai mati Karena beri pengkhianatan kepada pasangannya Kepada suaminya Na'udzubillah Dan redah wanita seperti itu Jangankan sudah menikah Yang belum menikah saja wanita mulia tidak habis Seanggap kebah yang bisa melakukan zina Maka berzinaan ini hanya dilakukan oleh orang-orang rendah Wanita Arab Waktu itu kafir Belum beriman Kemudian masuk islam Hindun Masuk islam datang ke nabi Setelah datang ke nabi Diajak berbayat oleh nabi Berbayatlah kalian kepada kami Kepadaku Berbayat untuk apa ya Rasulullah Berjanjilah Berbayat itu berjanji Berjanjilah untuk beriman kepada Allah Baik aman nabi lah Kami beriman kepada Allah Apalagi ya Rasulullah Berbayatlah untuk tidak minuman keras Kami tidak akan minum minuman keras Apalagi Rasulullah Berbayatlah kalian Untuk tidak mencuri Baik Kami tidak akan mencuri Apalagi Rasulullah Berbayatlah kalian semua Berbayatlah Berjanjilah untuk tidak berzina Sayyidatuna Hindun Di saat disuruh berjanji Tidak berzina Itu terheran Ya Rasulullah Taznil Khorratu Apakah kebayang orang Seperti kami melakukan zina Kok harus berjanji Tidak berzina Tidak terima Diajak bagi Karena wanita mulia Tidak susah Melakukan zina Ini Biarpun tidak punya pasangan Dia takut Kemuliaan Sebelum kenal Allah Kemuliaan dirinya Tidak mau direndahkan Oleh kaum pria Tidak mau direndahkan Baik Kemudian Ini sudah punya suamina Udubillah Rendah Wanita semacam itu Kalau tidak segera tobat Kehinaan sepanjang Masa di akhirat Kehinaan dan kehinan Tapi Allah Maha luas dengan pengampunannya Ini sengaja kami Sampaikan lebih dahulu Agar wasfadan Adubillah Kadang begitulah Rumput tetangga Terlihat lebih hijau Kadang-kadang Subhanallah Kalau telepon dengan suaminya Biasa saja Tapi kalau dengan Laki-laki lain Apalagi teman sekolah dulu Dan sebagainya Merasa Oh itu iblis Setan Dan hati-hati Padahal Kadang ini Pernah terjadi Suaminya lebih ganteng Dan orang itu Suaminya lebih semuanya Bahkan kalau ditanya Apakah suami tidak memenuhi Memenuhi Bahkan secara Semuanya suaminya lebih Cuma karena apa Nasib rendah Nasib hina Begitulah Orang-orang seperti itu Akan tapi Allah Maha luas dengan pengampunannya Yang bertanya Ingin taubat Anggap saja ini Zina Saya buat contoh yang terberat Zina Lalu ingin taubat Subhanallah Allah Maha luas dengan pengampunannya Akan tapi yang serius Taubat 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 Dan taubat itu bukan di lesa Tanyakan berapa kali Menangis Menjuri di tengah malam Kepada Allah Bukan sekedar lesa Aku taubat Aku hijrah Aku taubat Bukan 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 Itu akan Tapi penyesalan Di dalam hati Ada atau tidak Penyesalan yang sesungguhnya Di dalam hati anda Dan kami yakin Anda adalah orang yang menyesal Dan Allah akan mengampuni Lalu taubatnya bagaimana Karena ini dosa anda Kepada Allah Cukup anda dengan Allah Tidak perlu suami Dikasih tahu Bahkan kalau anda beritahu Anda menghancurkan diri Anda sendiri Tidak perlu bercerita kepada suami Saya kan juga dosa kepada suami Tidak itu dosa kepada Allah Terlebih dahulu Urusanmu dengan Allah Dengan suami Tidak perlu bercerita Cukup tutup Tutup Tidak hanya ditutup Jangan ceritakan kepada siapa Hati-hati Manusia susah Mengamak Maafkan Manusia hanya bisa Mandang rendah saja Hati-hati Maka yang pernah Kepulauan saya Dalam kehinaan seperti itu Jangan cerita kepada siapa Apalagi suami Minta maaf Istighfar kepada Allah Dan meniat mengabdi Kepada suami Lebih Layani lebih Tanda taubat Selesai Tidak usah bercerita kepada suami Dan jangan bodoh Ada sebuah Pernah terjadi Seorang istri Bercerita kepada suami Hari itu hari dicerai Karena sebagian suami Yang punya cemburu tinggi Punya Punya Cinta yang sangat tinggi Melihat istrinya begitu Tidak akan mampu Lebih baik dibuang saja Daripada dolim Dan ada Dan itu superhak Karena melakukan kehinaan Zina Kecuali Laki-laki yang The youth Tidak punya cemburu Dan sebagainya Sudah tahu istrinya Melakukan kehinaan Masih saja Ini karena kebodohannya Ada Akan tapi Kalau Manita Tidak hanya bisa menyembunyikan Kalau melakukan kehinaan Sembunyikan Tetap Kemudian Sedih kita mendengar Ada hal-hal Semacam ini terjadi Padahal sudah punya suami Baik Semoga Allah Menjaga kita semuanya Kehinaan Kehinaan Alhamdulillah Itu dijaga Kalau tidak taubat Secara sungguhnya Lihat Mudah Kelihatannya Taubat hari ini Sudah terpesona lagi Dengan yang lainnya Karena memang Model kehinaan dia Memang sudah dicap Hina dia Kalau taubat sesungguhnya Dia akan merasa takut Penyesalan yang panjang Kemudian Apakah suaminya Ikut dosa Atau tidak Karena suaminya Mungkin sudah mendidik Yang benar Hanya perempuannya Jangan baik Tinggal taubat Secara sungguhnya Tidak usah cerita ke suami Kalau anda bersedekah Sedekah untuk diri anda sendiri Dan niatkan Untuk orang lain Boleh akan Tapi ini urusan diri anda sendiri Dengan Allah Selesai Taubat Taubat Dan jangan cerita Kepada siapapun Sampai anda mati Mungkin panjang umur Semuanya Dan diberi kesempatan Taubat Itu saja Jadi Ingat Ini adalah dosa Kehinaan luar biasa Cuma ingat Yang pernah kebelasai Dalam zina Allah maha pengampun Sekaralah menuju Pintu pengampunan Allah Jangan menunda 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 Hadirkan penyesalan Yang sesungguhnya Hadirkan sebab-sebab Terjerumus Segala kenangan-kenangan Yang membawa anda Dalam kehinaan Hapus semuanya Hancurkan semuanya Hindari Demi kemuliaan di dunia Dan di akhirat Wallahuaklam Bissawab Terjerumus